Satu orang punya kesempatan buat pergi ke Thailand ya Manggisun? Betul, dan kita udah mulai masuk di map Bermuda Dimana ini bakalan menjadi battle yang panas banget di game 1 Udah ada 10 tim yang bakal turun Disini udah ada mil ya Mil yang mungkin bakal dikuasai terlebih dahulu oleh tim Jakarta Army H Dimana disini juga udah ada tim Wikwik Bontang ID Yang bakal turun di sekitaran Riverside Benar banget, dan kita lihat sendiri disini tim Denjaka Turun di daerah Kapton dan juga tim Kapital mengambil daerah Pochinok nih Ya, yang turun di Hanggar adalah Denjaka Stars ya Kalau yang di Kapton itu Denjaka Kaleng Nah, gue ngeliat soalnya ada Beng disitu dari Denjaka Kaleng Habis itu ada Ai dan Skruger dari Denjaka Stars Kalau diliat ya kemarin Denjaka Skruger dengan sangat apiknya Bermain 1 lawan 3 dan gak takut sekali Tapi kita disini udah ada SFI yang mungkin bakal memulai peperangannya Di pagi-pagi hari melawan Indo-Papua Momok sekarang Sekali betul sekali di sini Momok Sudah ternahir cukup banyak di juga Canzu mungkin bakal berlari dan terus berlari Karena disini Momok gak punya senjata sama sekali Indo-Papua gak bakal ngelepas mereka semua Karena udah ada M4 dari X3 Yang bakal dipukul dari belakang oleh Canzu sepertinya Dan ternyata IP X3 terkena headshot oleh pukulan dari Momok disini Nice play by Momok Tapi Momok juga harus terkenok disana Karena udah ada hoax yang bakal melindungi X3 Code disini SFI berhasil kabur Bener banget dan sayang sekali Momok terpaksa harus di end Dan ditinggalkan gitu aja oleh teman-temannya ya Ya Momok sebenernya udah make play ya Gimana caranya dia berhasil melumpuhkan salah satu personil dari X3 Code tadi sedang melakukan kiting dari jauh Dan ternyata udah ada satu personil lagi dari tim SFI Yang gak selamat ya dan hanya tersisa dua pemain aja gitu Bener banget mereka bener-bener harus terpaksa untuk mundur Karena ini masih ada 10 tim Masih belum ada yang gugur Sayang banget di early game kalau mereka harus tidak bisa mengambil poin sih Ya gugur di posisi 10 ya Di game pertama ini sebenernya bukan hal yang baik kalau menurut gue Karena di posisi 10 sendiri sebenernya memang ada placement point Cuma kalau tidak ada kill sama sekali yang mereka miliki Itu bakal sulit bagi mereka sendiri untuk masuk ke fase Bukan fase sih mengejar poin-poin di game berikutnya nanti Bener banget dan satu hal yang diambil SFI sendiri itu cukup disayangkan sih menurut gue Karena ketika kita memilih turun tempat dari posisi yang jauh dari arah pesawat Dan dimana posisi tersebut gitu kita harus bener-bener rebutan lootingan Itu bener-bener kayak udah dead end Kayak siapapun yang dapet senjata dia yang bakal menang Ah gue setuju sih kayak gimana Apa ya keras kepalanya SFI untuk turun di tempat yang memaksa Untuk turun di tempat yang udah sebenernya ada orang Dan udah turun juga ya yaitu tim Indo-Papua dan udah mendapatkan senjata juga Kayak mereka pede dengan apa yang mereka miliki untuk melakukan kontes Atau mungkin gak ada pilihan lain bagi mereka untuk turun di tempat lain Karena tadi kalau gue lihat posisi mereka terbang Menggunakan surfboard juga pada saat mereka melepaskan parasut Itu udah gak bisa dibelokin sama sekali Udah gak bisa dibelokin ya Jadi kayak udah kecemplung basah banget ya disitu ya Udah kepalang basah ya Habis itu kayak tadi juga sempat pengejaran Pengejaran yang cukup dramatis Dimana tadi Indo-Papua berhasil merantakan dokumen Tapi kita disini merantakan kapital Sedang berperang di Mars Electric Terkenok 21 orang Udah terkenok 2 orang dari One Crew Sudah terkenok yaitu AOD dan One Call bakar mati disini 2 pemain dari One Crew sudah rata disini Kapital Sport berhasil men-secure 2 pemain Kalau ngelihat pergerakan dari One Crew sendiri ya Sebenarnya ini cukup lebih karena kita Dina Saros hijau yaitu Dori Yang bakal memasang dua Dua yang baik disitu Gejuk disana kita lihat bakal lari terlebih dahulu Karena M104 dari Dori Gue rasa tidak cukup akurat Untuk membunuh dua pemain dari Kapital Dan ternyata One Crew lah Yang menjadi korban pertama Yang harus mengisi posisi 10 Benar banget nih Itu benar-benar kayak tadi Posisi dari tim One Crew itu Emang benar-benar agak terpisah Dua orang pemain Dua orang pemain nih Manggiskan Iya mereka sebenarnya melakukan split formasi Tapi dengan komunikasi yang buruk Karena tim Kapital sendiri Udah siap dengan pertahanan yang mereka lakukan Habis itu mereka juga udah cukup Resource yang mereka miliki di Mars Electric tadi Habis itu ketika mereka datang Udah tinggal penyelesaian aja bagi Kapital Benar banget Apalagi tadi kayaknya mereka masih gak sadar ya Masih looting-looting ya Iya masih looting-looting Gue nampaknya kenapa mereka masuk Di jebakan Kapital yang sering garae Kalau masih tertentu udah ngeliatan Tapi kita disini ternyata Icemeet Berhasil mendapatkan satu kill Dari tim Denjaka Kaleng Denjaka Kaleng ya disitu ya Iya Denjaka Kaleng yang tadi Satu personilnya ketinggalan sepertinya Benar banget Dan kedua tim ini Dua-duanya masih berada di luar zona nih Manggiskun Kayaknya sayang banget Kalau tim Denjaka Harus menyerang balik dari tim Army Karena posisi mereka dari lower ground ya Apalagi posisi mereka itu di luar zona juga ya Yap bener banget oh baby Dimana kalau gue jadi Denjaka Kaleng ya Mungkin gue bakal tarik Dua member gue ke belakang Lebih ke arah kota tua Lalu kita memutari zona Menyisir gak masalah Karena di Kapital sendiri ini Yang gue tahu Itu ada dua mobil ya Atau dua Kaleng Yang bisa mereka manfaatkan Untuk bergerak Menarik jarak cukup jauh Tapi gak masalah Karena dari jarak seperti itu Mereka bisa masuk perlahan ke dalam zona Benar banget sih Dibanding mereka harus melawan Empat orang dari Jakarta Army Yang kalau kita review sedikit kemarin itu 15 kill dalam satu game Iya benar banget Apalagi juga tim Denjaka ini Udah tersisa tiga orang ya Iya Ditambah lagi juga Masih banyak Masih mereka masih bisa cari poin Di zona-zona akhir Jadi sebaiknya mereka benar-benar mundur dulu ya Iya mereka lebih baik mundur dulu ya Tapi kalau kita kembali di Sipyart Dimana disini udah ada tim Week-week bontang ID yang bakal bertemu dengan tim Indo-Papua Sepertinya karena disini sudah ada tembakan Dari Scar Cupit menggunakan silencer Yaitu Dull Yang mungkin sedang Eh udah ada kuning-kuning disana Hampir aja Hampir headshot ya Hampir headshot Ini bakal terus di-tracking ya Oleh Apa namanya Apa sih scope yang hijau tuh gue lupa Scope Kalau gue sih bilangnya scope sakit mata sih Scope sakit mata ya Karena warna hijau ya Scope sakit mata Pake oleh tentara untuk mode malam sebenarnya Cuma Di Free Fire kita lihat disini udah ada Dull yang terkena Kenok oleh SKS ya Dari X7 kuat dan baik sekali langsung di-revive begitu aja Mandau dengan satu glue wallnya Berhasil menyelamatkan Dull Tapi itu berarti Dull udah gak punya helm sama sekali nih oh baby Benar banget Emang sering terjadi ya Ketika kita men-scope Kita mengeker-ngeker kepala musuh Tau-tau kita yang ter-headshot duluan nih Manggis Kun Iya karena Apa namanya Point of view yang kita miliki sangat kecil ya Apalagi kalau udah ada scope yang udah kita buka Dan itu juga udah gak ketuaan Tampak kita lihat disini udah ada Indo Papua yang bakal mengaju terlebih dahulu Spam granat Dua granat langsung dari X8 kuat Menuju ke arah Indo Papua Maksud gue Tim Ini apa Tim wikwik yang ada di atas panggung Tapi kita lihat disini udah ada Satu posisi yang sudah didapatkan oleh X8 kuat Dimana di bawahnya juga udah ada bandits Yang menggunakan bonfire Bener banget sih Ini lagi-lagi kita bener-bener dikasih trik Buat nyerang panggung si Pjart ya Iya buat nyerang panggung si Pjart Adalah memperhalus pertahanan yang terlebih dahulu Dimana kita lihat langsung aja Terkenok dan satu orang Satu lawan dua Indo Papua X8 dan X3 sepertinya Karena gue lihat disini udah ada X8 yang harus terkenok Dan bakal di ending begitu aja Dimana dua pemainnya langsung naik ke atas Tidak diberi kesempatan Disini tim wikwik Langsung dua Lompas sana sini Dimana ada M4 Yang harus dilot terlebih dahulu Kita lihat disini Berusaha menyelamatkan Pemain-pemainnya yang sudah Compang-camping disini Bener banget Dan apalagi itu pelurunya Udah bener-bener sekarat ya Iya bener Sekalian di Malang Ternyata Indo Papua Yang harus menelat kekalahan disini Oh baby Bener banget Memang gak semudah itu Manggiskun Untuk bisa menyerang Panggung si PRT ini ya Berarti ya Ya pertahanan yang dimiliki oleh tim wikwik Buntang ID Sangat-sangat Kokoh ya Walaupun harus kehilangan bandis dan mandau Yang tadi berada di bawah Panggung Lalu ternyata Di atas panggung itu sendiri Spam granat yang dilakukan oleh X8 Tidak cukup akurat Untuk mengenai dua personil yang ada di atas panggung Bener banget Sayang banget tim Indo Papua akhirnya harus Tereliminasi Di peringkat ke sembilan ini ya Peringkat ke sembilan ya Kedua dari bawah Bukanlah posisi yang baik juga Apalagi tim wikwik tadi Cuma mendapatkan dua kill dari pemain SFY aja ya Habis itu ditambah dua kill lagi Dari bandis dan mandau Itu berarti Cuma ada 80 kill yang dia koleksi Dan placement point dari posisi sembilan itu kayak cuma 20 Jadi mungkin ada sekitar 110an lah Yang dia berhasil dapatkan di game pertama ini ya Sayang sekali Mereka harus mungkin memikirkan strategi kembali Bagaimana caranya Memecah formasi atau memecah pertahanan Dari siapapun yang ada di atas panggung si piartnya Iya bener banget Dan kita lihat disini ada tim kapital nih Manggiskun Yang udah mulai main-main monster truck ya Ya udah pake monster truck Dimana udah ada tiga pemainnya yang udah datang Dan juga ternyata udah ada Denjaka Kaleng Yang sudah memiliki M79 Dan ternyata ini bukan Denjaka Kaleng Yaitu Denjaka Stars Ini Denjaka Stars ya Di atasnya Denjaka Stars Di atasnya Denjaka Stars ya Oh sama-sama biru juga ya timnya Dia mengisi slot tim 9 dan tim 10 Ah merepotkan caster sekali orang-orang ini ya Tapi gak masalah karena kita disini bakal lihat Udah ada kapital Yang Manai harus ketinggalan Tadi harus ngambil toolkit terlebih dahulu Dan kita lihat disini mereka bakal bergerak Dengan monster truck Atau benteng berjalan Bener banget Sedikit familiar ya Gimana udah ada Tiga personil dari Denjaka yang bakal mereka ratakan Dan ternyata Tertabak satu orang Hanya terkena satu Begitu aja Jufai Turun dari Terkenap dua orang Mengintar jendela di satu Dan ternyata Jufai kembali mendapatkan kilnya Dan Manai Serta Mr. 05 dan Mr. 13 Berhasil meratakan Denjaka Stars Wow Ini bener-bener strategi yang luar biasa ya Yang diterapkan oleh kapital ya Yang mana mereka tuh bener-bener main rusuh Mereka gak ngeliat apapun Langsung ditabrak gitu aja Ketiga pemain dari tim Denjaka Stars itu Salahnya pemain Denjaka Stars adalah Ada satu personil yang berdiri Ketika sebenarnya Pabrik putih Eh pabrik apa namanya Pagar putih tersebut itu tuh gak bisa ditabrak gitu Walaupun kita nipain itu sebenarnya gak kena Ada satu personil yang berdiri Ketabrak Paniklah yang duanya itu Yang ada di pager juga Abis itu perangnya udah pecah Cepai uniknya Ketika dia melakukan jump shot Yang diincar bukan yang ada di depannya Tapi yang diincar adalah Orang yang menembaki teman-temannya Gila itu Bisa gitu responnya sih Ini ya apa namanya Outplay banget ya Bener banget Backup supportnya bagus ya Backup supportnya ya Dia lebih memilih untuk Menembaki Ketiga Apa namanya Satu orang menembaki tiga temannya Lalu abis itu setelah mereka yang itu knock Langsung Empat ke arah satu orang Yang tersisa dari tim Dejakast Kaleng itu Bener banget Karena semua disini Semua tim Dejakastar maksud gue sorry Semua tim bener-bener menampilkan yang terbaik Manggiscon Supaya mereka bisa dapetin wildcard menuju ke babak grand final Nah itu dia ya slot dari wildcard sangat berarti Karena yang diambil hanya satu aja Dimana kita lihat disini udah ada SFI Hercules Yang mungkin bakal tertracking oleh UAV Dimana disana udah ada tim Wickwick Bontang ID Yang mungkin bakal bertemu dengan mereka Dua lawan dua Bakal dipertontonkan disini Karena kita lihat Kobe Bakal harus mengorbankan satu glue wallnya Dimana dia sudah terkena hit cukup banyak Kita lihat disini berpindah ke John Dimana John sudah mulai memimpin peperangan sepertinya Tapi disini Kobe Mungkin bakal bergerak mundur terlebih dahulu Dan kita terlihat langsung aja Kobe sudah terkena knockdown Disini OBB dimana John Yang mungkin bakal kena zona ya Mereka gak mau langsung terburu-buru Bener banget Ini cukup disayangkan ya Ketika berada di luar zona seperti ini Udah tersisa sendiri juga Dan harus dipaksa mundur Manggiscon Mereka harus mengambil jalan lebih jauh Sebelum tim Wickwick Bontang ID Mendapatkan poinnya lebih banyak lagi ya Dimana kita disini tadi udah ditembakin juga Gue menunggu notifikasi Nah ini dia SFY udah mati Dimana kita lihat disini langsung berpindah Dimana Tactical Army Yang bakal bertemu dengan tim GVT Yaitu Ciputat Satu orang yang udah knock Dan satu orang yang langsung ditabrak gitu aja Menggunakan kaleng hitam dimana Nuh sudah terkenok disana Tapi masih ada satu pemain lagi Yang menggunakan M79 dari Tactical Army Dan nice play by Tactical Army Ciputat harus mati di tangan Tactical Army Sayang banget ya Itu bener-bener mereka tuh Di posisi yang bener-bener disurprise Disurprise Bener dan tim CVT ini menjadikan Garasi sebagai defense Ini tidak baik ya Adaan Rada aneh ya Rada aneh ketika Garasi yang tidak memiliki Optical cukup banyak Dijadikan tempat pertahanan Tapi kita disini Ternyata Neo Sudah terculik oleh Kapital Manai Disini menggunakan grozanya Nice play sekali Bagai-baik dari Manai Dimana aimnya Sangat menempel disini Tapi gak bisa berlama-lama Di luar Karena udah ada Denjaka Kaleng Yang bakal menembakinya Dari atas si Neo baby Bener banget Dan tim Denjaka pun udah sekarat Lagi-lagi Cupai Backup support Dia lebih menyadari Musuh yang menembaki temannya Daripada menembaki dirinya sendiri ya Sepertinya ya Iya daripada menembaki Untuk kill point dirinya sendiri ya Iya bener banget Kita lihat disini Ternyata Neo langsung di end Begitu aja Dimana disini ada keras Yang bakal melakukan tembakan Balasan menggunakan Akaf flaming dragonnya Dimana Kapital Bakal memutar Pandangan terlebih dahulu Bakal melawan Denjaka Kaleng Terlebih dahulu Karena kita lihat disini Udah ada 1, 2, 3 tim Di tempat yang sama Dimana disini Renaldi Bakal sudah masuk Ke hadapan rumah orang kaya Dimana ada Cupai Yang sudah menunggu Di balik pagar Kita lihat disini Udah ada Denjaka yang turun pohon Udah ada Ade yang menuruni bukit Disini dimana Renaldi Bakal melakukan backup Sepertinya Tapi Cupai Harus terkenok disana Menggunakan M9 Baik sekali Dari Renald disini Dan bakal langsung Dikejar juga Sepertinya Karena udah ada Mister 13 Yang menggunakan M40 Baik sekali West level 4 Dan nice play By Mister 13 Tersisa Satu orang aja Maksud gue Udah ada dua orang Dari Denjaka Kaleng Yang bakal menggunakan Bonfire disini Karena kita lihat Kapital Bakal menyelesaikan Pertandingannya Dimana ada satu orang lagi Dari Kapital Yang menunggu dari bawah Dan ternyata Kapital Berhasil lolos Dari pertampuran Yang sulit ini Bener banget Padahal Renald sendiri Udah menggunakan M79 Dan Cupai juga berada Cukup jauh dari teman-temannya Udah berhasil di knockdown Namun berhasil di revive lagi Dan clean shit ya Memang disini Clean shit ya Walaupun harus membayarnya Dengan seorang Cupai Dimana kita lihat disini Taktikal risk Bakal terculik Dimana akal Flyman Dragon Dari Mister 13 Sangat sakit sekali Disini tersisa Dua Lawan tiga Dimana taktikal mungkin Akan melanjutkan Dengan strateginya Menggunakan kaleng hitam ya Kalau kita lihat tadi Dimana disini Bakal ditembaki Terlebih dahulu Glualnya Dan udah ada ya Kaleng hitam yang hancur disini Keras bakal sempatkan Mengulangkan Glual Tapi enggak Karena udah bakal Kenok disana Dan langsung di end Begitu aja oleh Icemeet Dari Jakarta Army Yang datang dari Arah lain Wah ini dari Rumor Angkaya ya Iya bener banget Dan tim Jakarta Army Sendiri pun masih Full 4 pemain Iya Masih full 4 pemain Dimana disini Jakarta Army Dengan keganasannya 15 kill ya Waktu di semifinal kemarin Akankah Jakarta Army Mengulangi kesuksesannya Waktu di semifinal Di wildcard ini Karena dimana Udah ada bonfire Yang langsung dia pasang Bener banget Dan lagi-lagi Jakarta Army Bertemu lagi juga Dengan tim Kapital Iya Jakarta Army Bahkan bertarung kembali Melawan tim Kapital Dimana tersisa Satu pemain dari Tim Tactical Army Yaitu Finn Yang bakal disenwis Dan nice play Langsung di end By Jakarta Army Icemeet Yang banyak banget Fansnya di kolom komentar Dimana dia mendapatkan Killnya kembali disini Icemeet tuh banyak Banyak fansnya ya Yoi Dimana kita mencari fase Menggunakan M4 2-0 Dan baik sekali Fase Mendapatkan killnya Kembali Dan Mr. 0-5 Langsung men-scure Satu kill lagi disini Tersisa dua tim Dan tujuh orang Dimana disini Kit Fase Bakal berlawanan Dengan tim Kapital Esports Disini Tiga lawan empat Tiga lawan empat Dimana Kapital Bakal memulai Memperangkan Terlebih dahulu Dengan akap Lenggering Dan kali empatnya Dimana Mr. 13 Belum tertawa Sedikitpun Karena face level empatnya Masih utuh Benar banget Dari segi zona sendiri ya Mereka tuh Kayak gak sama-sama untung ya Zona itu bener-bener Di tengah-tengah mereka ya Iya Gua setuju karena Zonanya di tengah-tengah mereka Tapi kita lihat disini Sudah ada satu pemain Yang langsung terkenok Karena ternyata Mr. 0-5 Yang pake growthannya Tapi harus terkenok disini Dan bakal dilanjut Penyerangan dari Jakarta Army Dimana empat orang ini Masih gak mau bergerak Karena Menunggu zona yang Sudah bergerak sekarang Jadi bakal Dihancurin mobil ya Nice banget Kit Mereka gak mau Ngasih jalan keluar Bagi Kapital Info Dimana kita lihat Mr. 13 Sudah menembak Dari arah batu disini Kita lihat Sudah ada RPL Yang mungkin Bakal jadi target berikutnya Tapi Funtman Masih hidup Masih bisa melakukan healing Dimana tersisa Dua pemainnya itu Manai Cukup sekarat Sekali disini OBB Karena kita lihat Pertukaran Satu orang benar-benar Nami Satu orang yang terkenal Disini kita lihat Bakal keman Begitu Dimana Kapital Udah banyak sekali Kelualan dia Bakal dua Lawan dua Dimana satu Dari belakang Sudah bakal lari Disini kita lihat Jakarta Ternyata Empat orangnya Tidak cukup